Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI, Andi Sumangeruka, dan Kapolda Sulusal Irijen Pol Merdisyam mengingatkan masyarakat untuk tidak lalai mendisiplinkan diri dalam penegakan protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penularan COVID-19. Hal tersebut diungkapkan dalam kegiatan pada fokus grup diskusien, kebiasaan baru, Fajar di lantai 19 Gerha Pena, Jumat 18 Desember. Sejumlah kebijakan dikeluarkan dalam upaya memutus mata rantai penularan COVID-19, mulai dari operasi justisi, pendekatan sosial, kultural, hingga pemberian sanksi bagian melanggar, dianggap belum menekan laju penebaran COVID-19 jika tak dibarengi dengan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran dan disiplin dengan aturan apapun yang ada, dengan segala macam larangan atau apapun yang ada, sepanjang masyarakat itu tidak punya kesadaran dan disiplin, semua tercoba. Makanya kita ini kan hidup dalam situasi yang di lemah desa, antara bagaimana perekonomian ini supaya tidak hancur, tapi kesehatan juga tidak memutuskan. Dua pilihan kayak semalaman, makanya kebijakan pemerintah ini mengambil, berada pada posisi jalan-jalan. Jadi ada memutuskan sedikit, ada memutuskan. Pengatatan disiplin. Jadi di dalam hukus tugas itu, di dalam Satgas, di Satgas melakukan bagaimana memutuskan rantai, kita pengatatan disiplin. Jadi pemerintah itu tugasnya 3T. Kita itu, yang Satgas ini, apa, kebuah sekalapan ini adalah 3M. Bagaimana kita betul-betul strik bagi mereka yang tidak menggunakan masker. Bahkan ada operasi justisial di, apa, di, ke depan kenalahan mereka juga menegah umum, yaitu kekulisian dengan Satgas Polripe. Terus, ya selanjutnya yang apa? Ya kita mengingatkan mereka, mungkin kan, menarap rajumnya itu terhadir. Ada di, apa, di mall, ada di pasar-pasar tradisional. Nah, dia hadir untuk mengingatkan terus itu, untuk menyampaikan. Karena edukasi itu ternyata kita belum sampai ke sini. Kenapa? Karena masih banyak masyarakat yang takut. Takut untuk di, apa, di, apa, di rapid. Pertama takut di rapid, apalagi sekarang rapid nanti, apalagi suap. TNI Polri juga mengingatkan, meski saat ini vaksin COVID-19 telah tersedia, namun masyarakat tidak boleh abai sebab virus corona bisa menyerang siapa saja yang tidak mengindahkan perilaku 3M, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, dan senantiasa memakai masker saat berinteraksi.